Intro Semoga dengan banyak membaca Anak-anak asunya Opi Tidak hanya bisa membuat kerajinan Tetapi juga wawasannya Bertambah Insya Allah Umi, Insya Allah jadi berkah Insya Allah Amin Intro Yang ini kamu data juga Tapi terpisah Karena ini untuk sanggarnya Opi Assalamualaikum Ustaz Umi 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 Fatin Umi Fatin Umi Fatin diculik Umi 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 dulu minta maaf Umi dulu minta maaf Umi dulu minta maaf Benar apa yang kamu bilang Fatin diculik Umi 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 Pasti tapi, tapi tadi lu sempat mendengar nama Yanto Kober Ustadz. Yanto Kober. Umi. Ustadz Jaina. Baik Umi. Hubungi Beli, juga Faang dan teman-temannya. Siap Umi. Kamu temani Umi. Astahfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Faang, Faang. Saang, faang, 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 faang. Apa? Apakah ini? Yuk. Wah, serjaino? Assalamualaikum, Stad. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Bang, tolong dibantu ya. Itu, Fatin itu diculik. Astagfirullahaladzim, inilah. Dimana, Stad? Kapan? Baru saja, kejadiannya di toko buku. Itu pun Lulu yang ngasih tahu. Stad, Lulu tahu ciri-ciri orang yang nyulik ya, Stad? Kata Lulu itu, siapa namanya? Itu, Yanto Kober begitu dia bilangnya. Iya, Stad. Saya segera cari, Stad. Saya segera cari, Stad. Bang, berkabar ya? Berkabar ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Bang, anak opol ada apa? Iya, Pak. Kaliannya gimana sih? Katanya Yanto Kober udah dikepung sama polisi. Iya, memang benar, Bang. Ini buktinya Fatin diculik. Astagfirullahaladzim. Di mana sih? Cil kan? Delat aja, Cil. Lihat sendiri kan dikepung, ya? Udah, 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 jangan saling nyalain sekarang. Sekarang kalian kabarin Apoi sama Tomi. Saya mau nyamperin Ovi, ya? Siap, Bang. Siap, Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bang. Apa nih Mbak Ovi atau Mbak Ovi? Mbak Apoi? Apa Mbak Ovi? Ini Mas, buatin cinggilan buat namunin Ovi. Coba ya. Kalau aku cobain, ini aku bisa tahu seberapa dalam cinta kamu, seberapa ikhlas kamu membuatkan gorengan buat aku. Hmm, ini pasti gorengnya pakai senyum. Innalilahi, ya Allah. Fatin diculik Yantokober. Innalilahi. Yang bener, Mas. Ini yang baca nih. Si mau ngabarin aku. Ya Allah. Ya Allah. Ya kan, Yang? Langsung aku tuh tadi maaf ya. Tadi maaf banget. Aku curiga, seorang Yantokober itu belum dikumpung sama polisi. Buktinya Pak Tien diculik sama Yantokober. Kita anggup. Nah, ketemu jawab aku yang... Aku bangga sekarang ya. Mas, tapi nanti kalau... Iya, iya aku kamar di. Oh yaudah, tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Yantokober! Ini Mas, pakai jambat. Mas, nanti jangan kita bahas ya, Mas. Iya, iya. Langsung saja Mas, kan takut polisi lagi. Iya. Pokoknya kalau sampai langsung kabarin. Langsung kabarin ya. Iya. Baik-baik disini ya. Hati-hati ya, Mas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas, jangan lupa. Iya. Tc, Mas, nih. Siapa yang meninggal, Tommy? Bukan meninggal, Mas. Fatin diculik. Hah? Diculik? Iya, iya. Oh, aduh. Apa ya telepon? Bentar, Mas. Assalamualaikum, Poy. Iya. Gue baru saja baca SMS-nya. Sebenarnya sih, gue pergi, Poy. Tapi, iya, iya, iya. Gue sampe dulu sekarang. Iya. Waalaikumsalam. Mas, kayaknya Tommy harus bantu carifatin dulu. Tapi kamu hati-hati ya, Tom. Ih, penculikan serem. Iya, Mas. Mau jalan dulu ya. Oh, iya. Ini tipnya. Iya. Waalaikumsalam. Aduh, tidak ada aja. Otay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Otay, ada yang saya ingin bicarakan sama kamu. Alah, Fuh. Ustadz Zainal. Saat ini, Otay sedang berada di dalam pengawasan anak. Jadi, Antun tidak ada hak untuk mengambil Otay dan merebutnya dari anak. Astagfirullahaladzim Faroqi dalam keadaan sangat penting. Ini masalahnya, Fatin itu diculik. Astagfirullahaladzim. Bidadari surga anak diculik. Dan, untuk menemukan Fatin, petunjuknya itu yang faham cuma Otay. Otay, coba. Dimana, biasanya bos tamu itu bersembunyi. Anu guys. Eh, gue kagak ngerti. Lawang gue udah lost contact sama bos gue. Otay, ini yang bisa bantu kita itu cuma kami. Tenang-tenang guys. Lawang handphone gue udah diambil sama brofi. Di Sita. Masa kamu gak bisa inget? Dimana? Atau tempat? Atau... Oke, oke. Kau gak bisa. Ya. Siapa itu menililah ya, Vi? Macet kali ya, Ang. Am. Salam. Salam. Masya Allah. Apa lagi ini? Ang. Lo yakin? Di sini kejadian penculikannya? Ustadziannya lebih lama gitu, Boy. Fatin itu kata diculik di toko buku. Matas, mas. Udah mau tutup, mas. Ibu, ibu. Tenang, tenang. Gak usah takut, gak usah takut. Kita orang baik-baik ya. Kita bukan penjahat. Lihat aja tampang-tampang kita nih. Tuh. Oke. Tampang boy band. Gak mungkin melakukan hal-hal kriminal ya. Jadi ibu tenang aja, tenang. Iya, bu. Tenang aja tuh, bu. Bu. Kita cuma memastikan. Apa? Iya. Di sini tadi ada penculikan terhadap seorang perempuan yang memakai jilbab. Tapi mas-mas ini bukan rombongan penculik tadi kan? Satu bukan, bu. Aduh, mana kita penculik. Iya, penculik ganteng. Iya, ada sih tadi. Tapi katanya itu urusan keluarga. Urusan rumah tangga. Urusan keluarga, bu. Eh, bu. Dibawa kemana, teteh? Ke arah mana? Dibawa kemananya saya gak tahu, mas. Cuman yang jelas, tadi itu kesana tuh arahnya. Nah, terus mereka pake taksi. Oh, bener-bener tuh yang toko bernya. Tau gitu gue udah pilih, sinir kemarin kemarin. Tau, satenang. Pake pikiran dingin-dingin aja. Kalau gak gitu gak selesai, mas Sarah. Jadi gini, lu seperti biasa, ikhlas gak ikhlas, tomah opi. Ya, gue ikutin jalur taksi. Ya, tadi dibilangin. Gue sama Tommy puter arah. Kita puter arah sebaliknya tuh. Nisir sebaliknya. Siapa tau aja tuh taksi muter balik. Udah, kita mencari gitu aja. Handphone lu betul pada hidup kan? Ya, hidup, hidup. Handphone? Ya. Aman, handphone. Alhamdulillah. Aman. Mati. Handphone lu kalau mati sih. Ini kan lu kumpul aja. Ya. Ibu, atur tohon. Terima kasih banyak. Ibu, terima kasih. Mohon maaf membuat takut. Padahal mah kita membaik-baik semuanya. Assalamualaikum.